Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi di mata kuliah etika dan penulisan akademik. Kali ini masih tentang mengelola referensi, citasi, dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Untuk video bagian yang kedua, kita akan belajar bagaimana menginstalasi Mendeley desktop ke dalam PC atau laptop kita. Sekaligus kita akan belajar bagaimana membuat library ke dalam Mendeley desktop yang sudah kita install tadi. Nah, kita simak videonya berikut ini. Baik, untuk menginstal Mendeley desktop, kita bisa mulai dengan mendownload program yang terlebih dahulu di website Mendeley.com. Pada website-nya, di sebelah kanan atas ada tombol download, Anda bisa klik download di sana. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini, ya, tertulis download mini desktop for Windows. Ini akan berbeda jika Anda menggunakan perangkat lain seperti Mac ataupun Linux. Ya, kita bisa mulai mendownload dengan klik tombol ini. Kita klik tombol save file. Kita letakkan di mana software-nya akan didownload. Kita tunggu sini, ya. Nah, jika sudah, kita bisa menuju ke folder di mana hasil download Mendeley desktop tadi. Dan ini sudah ada, disini sudah tersimpan. Nah, kita bisa klik menu desktopnya dua kali untuk memulai instalasi. Kita bisa klik next. Kemudian ini adalah lisensi agreement atau persetujuan lisensi. Kita bisa klik click, kemudian klik next, dan seterusnya sampai install. Baik, kita bisa mulai langsung. Finish. Dan ini adalah tampilan awal dari Mendeley desktop kita yang sudah install tadi. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah login menggunakan akun yang sudah kita datarkan di Mendeley website. Ya, kita bisa memasukkan email. Sini, lengkap dengan domain-nya, dan password tentunya. Kemudian klik enter atau klik sign. Kita tunggu sejenak. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Kita close saja. Dan ini kita tutup saja. Ini adalah tampilan awal ketika Anda sudah login ke Mendeley desktop. Oke, saya kenalkan dulu tampilannya seperti apa. Ya, di kiri, sebelah kiri ini, kita bisa lihat beberapa folder. Ini tampilan punya saya, kebetulan sudah banyak atau sudah ada file-file pdf atau file-file artikel yang sudah pernah saya download dan saya masukkan ke dalam Mendeley desktop saya. Nah, untuk Anda yang baru menggunakan Mendeley desktop, kemungkinan ini akan kosong. Ya, jadi akan kosong, tidak ada filenya. Kemudian, di sebelah kiri sini, ini adalah folder explorer. Ya, untuk navigasi folder-folder. Nah, ini folder yang pernah saya buat seperti ini. Anda bisa membuat folder di sini, folder baru. Ya, di sini ada grid folder untuk mengelompokkan file pdf atau artikel-artikel sesuai dengan topik, begitu ya. Atau sesuai dengan tema dari artikel-artikel tersebut. Jadi, misalnya saya mendownload artikel tentang air drone, begitu ya. Jadi, di sini isinya tentang air drone. Kemudian, saya misalnya memiliki folder camsift. Jadi, isinya adalah paper-paper tentang camsift, dan seterusnya. Anda bisa create folder di sini. Anda beri nama, misalnya paper. Foldernya masih kosong. Kemudian, di sini ada filter by authors. Di sini nanti akan muncul author-authors atau penulis paper-paper yang sudah Anda masukkan di dalam folder Medelie. Ya, seperti ini contohnya. Ini adalah nama-nama yang sudah pernah saya masukkan atau artikelnya di dalam Medelie desktop saya. Ya, kalau masih kosong, disininya juga akan kosong. Kita kembali ke folder paperku tadi. Paper, ya. Di sini masih kosong. Nah, untuk menambahkan paper-nya, kita bisa mulai dengan klik file, kemudian add file. Kemudian, arahkan foldernya ke folder di mana paper-paper Anda atau koleksi Anda berada. Ini saya contohkan di folder ini. Nah, untuk memasukkan Anda bisa pilih salah satu. Bisa masukkan satu-satu atau sekaligus. Kita pilih seperti ini. Kita block seperti ini. Kemudian, kita klik open. Nah, dia akan muncul di sini. Lengkap dengan icon pdf. Nah, ini kebetulan belum ada titles-nya. Ini yang lainnya sudah ada. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah Melengkapi metadata. Namun sebelum itu, kita coba klik dua kali. Di sini, ini adalah tampilan dari paper-nya. Kita kembali lagi ya. Kemudian kita klik dengan lain-lain yang juga akan muncul. Kita bisa baca. Nah, untuk melengkapi metadata, kita perlu tampilkan dulu metadata-nya. Ini ya, di sini ada tambahan tab baru. Ya, atau Anda bisa mengunculkan di sini. Ya, atau Anda bisa mengunculkan di sini toolbar layout-nya atau show document details. Seperti ini. Jika tidak muncul. Nah, saya besarkan saja. Nah, jadi, ini adalah kumpulan dari papers-nya. Sedangkan di sebelah kanan adalah metadata-nya. Atau kelengkapan dari paper-paper yang ada di sini. Jika Anda klik salah satu yang lain, ini akan berubah sesuai dengan paper yang Anda klik. Nah, kebetulan ada paper yang isinya masih kosong. Nah, tugas pertama Anda adalah melengkapi details atau metadata yang kosong ini. Tapi, ada beberapa juga yang ketika Anda mendownload dari website tertentu, file PDF-nya sudah bisa menampilkan metadata. Nah, ini salah satu kelebihan dari Mandilay. Ya, menampilkan metadata setelah lengkap dan benar. Jadi, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah mengecek apakah metadata yang ditampilkan di sini benar atau tidak. Lengkap atau tidak. Jika tidak, misalnya salah, Anda harus perbaiki sesuai dengan paper yang sudah Anda masukkan. Contohnya seperti ini. Ini saya klik dua kali. Nah, kemudian muncul di sebelah kiri. Ini adalah tampilan dari papers-nya. Kemudian, ini adalah details-nya atau metadata-nya. Nah, tugas Anda adalah mencocokkan antara papers yang ada di sebelah kiri dengan details yang ada di sebelah kanan. Kita mulai dari type. Type adalah bentuk dari dokumen-dokumen yang kita bisa masukkan ke dalam Mandilay Desktop. Bisa berupa papers, buku, artikel majalah, website, dan seterusnya. Begitu ya, Anda bisa cek di sini semuanya. Nah, kebetulan papers yang saya download di sini adalah papers dari jurnal. Ini adalah dari jurnal. Anda bisa identifikasi dari file PDF-nya. Biasanya di sana tertulis judul jurnalnya, volume berapa, tahun berapa, dan halaman berapa, sampai berapa. Jurnal yang baik, harusnya di file PDF-nya tertarik itu. Dan Anda patut ragukan jika ada papers yang tidak ada informasi seperti itu. Lebih baik, jangan digunakan. Baik, karena ini artikel jurnal, jadi type-nya saya pilih ke jurnal artikel. Ini sudah benar. Kemudian, saya cek. Kita cek dulu ya, judulnya. Ini adalah judul dari artikelnya. Bukan judul dari jurnalnya, tapi judul artikel. Pastikan ini sama. Kemudian, authors. Authors-nya juga harus sama, persis. Kalau kita klik, nanti bentuk formatnya seperti ini. Jadi, diawali dengan last name, kemudian koma, baru first name. Nah, untuk memasukkan, Anda bisa copy-paste saja di sini, ke sini misalnya. Saya hapus dulu. Gitu ya. Nah, Anda bisa masukkan di sini, copy-paste, seperti ini. Kemudian, Anda enter untuk setiap nama. Nah, akan terformat secara otomatis seperti ini. Jadi, memasukkan semua penulis yang ada, yang tertulis atau tertera di papernya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Meskipun itu nanti 3, 5, atau 7, dan seterusnya harus dimasukkan semua. Sehingga mungkin. Kemudian, dilanjutkan dengan mengisi dari nama jurnalnya, jadul jurnalnya. Ini sudah sesuai, Robotic and Automatic Systems. Kemudian, terbit tahun 2002, volume 40. Ya. Issue 2-3. Kemudian, pagesnya 6, 9, 7, 7, 7. Nah, untuk abstract. Abstract, Anda bisa copy-kan langsung dari paper-nya. Gitu ya. Atau Anda boleh kosongkan. Text juga Anda bisa kosongkan. Keyword. Anda bisa copy-kan langsung di sini. Atau bisa dikosongkan juga. URL, Anda bisa tambahkan dari mana Anda mendownload file tadi. Kalaupun tidak ditampilkan, juga tidak mengapa. Untuk-untuk. Ini khusus untuk yang paper atau artikel jurnal. DOI. Ini ada katalog IDs. Bisa berupa archive ID. DOI, SSN, atau PMID, atau PubMed ID. Jadi, jika paper-nya menginformasikan nomor DOI, sebaiknya Anda masukkan nomor DOI. Karena nomor DOI ini akan membantu sekali untuk melengkapi metadata yang masih kosong. Anda bisa melengkapi metadata yang masih kosong menggunakan tombol lookup. Jadi, Anda masukkan nomornya, kemudian di lookup. Nanti akan muncul tanda seperti ini. Ini otomatis akan terisi. Saya contohkan, misalnya ini kosong. Misalnya ya. Ini saya kosongkan dulu, saya hapus. Kemudian saya klik ini. Ini akan terisi otomatis. Namun syaratnya, Anda harus terkoneksi internet. Baik, itu tadi. Cara menginstalasi program Medelay Desktop. Sekaligus membuat library di Medelay Desktop, yaitu dengan memasukkan beberapa file artikel atau paper yang kita bisa ambil dari jurnal ataupun proceeding ke dalam Medelay Desktop. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membuat citasi atau menambahkan citasi ke dalam karya ilmiah kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!